Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Calm Channel Virus Corona menyebabkan gejala ringan atau sedang bagi kebanyakan orang Tetapi bagi sebagian orang terutama orang tua yang sedang dengan masalah kesehatan dapat menyebabkan penyakit yang lebih parah atau kematian Kematian merupakan misteri yang sukar diterima logika manusia Masih banyak yang bertanya apakah ada alam lain setelah mati ataukah mati menjadi akhir dari perjalanan manusia? Lalu bagaimanakah penjelasannya sahabat beriman? Dan inilah Ulasan mengenai bukti nyata kematian bukan akhir hidup manusia versi dari Calm Channel Namun sebelum lanjut klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat Amin Yarobal Alamin Untuk menjawab pertanyaan tersebut tim dokter dari Universitas Southampton Inggris merilis hasil 4 tahun penelitian terhadap 2060 pasien gagal jantung Mereka tersebar di 15 rumah sakit di Inggris, Amerika hingga Austria Dari 330 pasien selamat ada 140 orang yang disurvey Dari hasil riset tersebut peneliti menemukan ada 40% pasien yang mengalami kesadaran setelah jantung mereka dinyatakan berhenti secara klinis sebelum berdetak kembali Seseorang pria bahkan mengingat saat rohnya meninggalkan jasad Dia dapat menyaksikan jenazahnya dari ruang pojok Saat diwawancara pekerja sosial berusia 57 tahun itu mampu mendeskripsikan bagaimana para perawat bekerja dan suara mesin dinyalakan Pimpinan peneliti dokter Sam Farnia dari Universitas Southampton menjelaskan Menjelaskan dalam kasus ini pasien tersebut bisa menyadari apa yang terjadi selama 3 menit kematiannya Padahal secara klinis otak tidak bisa bekerja saat jantung berhenti Sahabat beriman Masih dari riset tersebut pasien-pasien yang diwawancarai mengaku mengalami pengalaman berbeda saat mati sementara itu Ada yang merasa ditenggelamkan ke dalam air dalam Ada juga yang merasakan kedamaian Karena itu dia mengatakan penelitian ini membutuhkan penyelidikan lebih lanjut Dokter Musa bin Fatullah Harun dalam bukunya Perjalanan Robbani menjelaskan Kematian merupakan pindahnya roh dari casat bukan berakhirnya kehidupan Kematian pun hanya menjadi perpindahan dari alam dunia yang fana ke alam barzah yaitu alam pemisah antara dunia dan akhirat Maut menjadi pintu gerbang untuk melalui akhirat Roh manusia yang wafat akan tinggal di alam barzah Hingga hari kebangkitan manusia dari kuburnya pada kiamat gelat Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari Imam Tirmizi Sesungguhnya kubur itu awal persinggahan dari persinggahan-persinggahan akhirat Barang siapa yang selamat darinya yang sesudahnya lebih mudah darinya Barang siapa yang tidak selamat darinya yang sesungguhnya lebih sukar darinya Hadis riwayat Tirmizi Ibn Majah dan Ahmad dari Usman bin Afan ratiallahu anhu Sahabat beriman tidak hanya menunggu datangnya sangka kalah sebagai pertanda kiamat tiba Roh pun bisa berkunjung Ibn Qoyim Al-Jawziyah dalam bukunya berjulur roh mengungkap Selama di alam barzah, roh orang-orang meninggal di dunia bisa saling bertemu Ibn Qoyim menjelaskan dalilnya pada Quran Surat An-Nisa ayat 69 Allah SWT berfirman dan siapa yang menaati Allah dan Rasulnya Mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugrahi nikmat olehnya Yaitu nabi-nabi, para sidikin, suhada, dan orang-orang yang saleh Mereka merupakan teman yang sebaik-baiknya Ibn Qoyim juga menuliskan bahwa kebersamaan ini berlaku di dunia Alam barzah hingga hari pembalasan kelak Menurut Ibn Qoyim ayat tersebut turun Saat para sahabat Rasulullah SAW khawatir Jika nabi meninggal dunia dan berpisah dengan mereka Jarir mendiwayatkan dari Mansur dan Abu Dhuha dan Masruk Para sahabat nabi SAW berkata kepada beliau Tidak seharusnya kita berpisah dengan engkau di dunia ini Jika engkau meninggal maka engkau akan ditinggikan di atas kami Sehingga kami tidak bisa melihat engkau Di samping itu Allah SWT juga berfirman di dalam Quran Surat Al-Fajj Ayat 27-30 Hai jiwa-jiwa yang tenang Kembalilah kepada rohmu dengan hati yang puas lagi diri doinya Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku Dan masuklah ke dalam surgaku Sangsai juga mengungkapkan roh terdiri dari dua macam Roh yang mendapat siksaan dan roh yang mendapatkan kenikmatan Roh yang mendapatkan siksaan akan disibukkan dengan siksaan yang menimpanya Mereka pun tidak bisa saling berkunjung dan bertemu Sementara itu roh-roh yang mendapatkan kenikmatan Mendapatkan kebebasan dan tidak terbalunggu Wa allahu a'lam bisawab Dan itulah tadi ulasan mengenai bukti nyata Kematian bukan akhir hidup manusia Bagaimana sahabat beriman? Sudah paham sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat ya Dan membuat kita berpikir lebih bijak Mari bangun kalem channel ini dengan cara klik tombol subscribe Like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.